Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 selamat menikmati mamang-mamang alumni mari kita lanjutkan pembahasan tentang pengangkatan seorang pemimpin yang kita ambil dari kitab Al-Akkam wa Sulfaniya karyanya Imam Mawardi Faslun Ayyadza Faslun Faiza Sabatawujubul imamati maka bila tetap wajibnya mengangkat seorang pemimpin maka fardunya adalah fardu kifraya jadi kalau sudah ada yang melaksanakan satu orang maka wajiban itu gugur untuk orang lainnya kalau jihadi seperti halnya jihad fardu wa tolabila ilmi dan mencari ilmu faiza qama biha man huwa min ahliha sakoto maka apabila telah ada yang menduduki dari seorang yang ahli dalam memimpin sakoto maka gugurlah kewajiban itu maka fardunya adalah fardu kifaya untuk menyeluruh karena sudah ada yang memimpin tadi dan jika belum ada yang menuduki kepemimpinan tersebut maka keluarlah atau muncullah dari golongan umat tersebut dari golongan manusia tersebut dua golongan bisa khurija kalau khurija ini berarti ininya pasif kita tahu dulu ketika Rasulullah s.a.w. wafat itu terjadi perbedaan pendapat antara kaum ansur dan kaum hajirin tapi mereka pergerakannya sendiri maka mereka aktif berarti khurija yang kemudian terpilihnya Saidina Abu Bakar Al-Siddiq Ahaduhuma salah satu dari kedua golongan tersebut adalah Ahlul Ikhtiari orang-orang yang ahli dalam memilih Hatta Yakhtaru sehingga mereka memilih imaman pemimpin untuk umatnya untuk golongannya jadi kalau disini kayak MPR lah dulu mah karena imam itu kan di pemimpin itu di apa namanya diangkat oleh MPR ini orang-orang yang ahli dalam memilih yang kedua adalah orang-orang yang ahli sebagai pemimpin calon-calon pemimpin pres dan lain sebagainya Hatta yang taswiba haduhum sehingga salah satu di antara mereka telah menjadi imam atau pemimpin ilhamati untuk kepemimpinannya dan tidak ada dosa maupun kerepotan bagi orang yang berbeda dengan dua kelompok ini yaitu kelompok yang memilih pemimpin atau yang dipilih jadi pemimpin dalam mengakhirkan pengangkatan seorang pemimpin maka apabila terjadi perselisian atau perbedaan pendapat di antara dua kelompok ini antara yang memilih dan yang dipilih minal umati dari suatu kaum suatu umat dalam wajibnya seorang pemimpin wajab ayyuktabara kullu fariq minhuma bisyuruti muqtabara tifihi maka wajib untuk diuji muqtabara itu bisa diuji bisa dipertimbangkan atau diperhitungkan kullu fariq minhuma bisyuruti muqtabara tifihi dengan syarat-syarat yang layak studi kelayakan kalau sekarang fit and proper test dari seorang pemimpin itu seorang imam apa saja syaratnya dari kedua golongan tersebut yang pertama ma'fama ahlul ikhtiyari fasyurutul muqtabara tu fihim tada maka ada pun syarat bagi orang-orang pemilih itu ada tiga haduha al-adalatul jami'atul syurut yang pertama adalah seorang pemilih itu harus adil secara menyeluruh tidak apa namanya tidak memihak ketika ada calon yang banyak atau tidak silau dengan umpamanya sekarang ada trik-trik politik entah itu riswah suwap dan lain sebagainya itu tetap lurus objektif yang kedua adalah berilmu berpendidikan dan dengan ilmu itu bisa menyampaikan bisa tersampaikannya untuk mengetahui siapa yang berhak untuk menjadi imam atau pemimpin yang ketiga adalah al-ra'yu wal-hikmatu al-ra'yu ini bisa cerdas orangnya harus cerdas wal-hikmatu dan bidaksana al-muhadiyah ini dengan karena dengan keduanya itu ro'yu dan hikmat ila ikhtiyari man wal imamat aslah dengan keterdasan dan kebiasaan itu akan bisa memilih orang yang lebih layak untuk menjadi pemimpin dan dengan mengatur kebagusan kebaikan kebaikan kemasalahan kemasalahan itu lebih mantap dan lebih mengetahui tentang masalah-masalah itu sendiri maka apabila di suatu negeri tersebut tidak ada orang yang lebih dari pemimpin itu dari seseorang itu akan menjadi pemimpin dalam hal keterdasannya dalam hal lainnya maka dia memajukan dirinya untuk menjadi pemimpin dengan kelebihan-kelebihan itu itu karena sesungguhnya orang yang menjadi 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 pengurus atau panitia seperti itu untuk menjadi panitia dalam hal pengangkatan memimpin itu adalah orang yang ada di negeri tersebut bukan dari negeri yang lain urfan sebagaimana kebiasaannya bukan berdasarkan syari'an jadi bukan dari negara lain kita ambil atau dari desa lain atau lain daerah-daerah lain jadi yang menjadi kalau disini panitianya untuk mengangkat seorang pemimpin itu ada di daerah tersebut karena mereka lebih dulu mengetahui apabila pemimpin itu mati dan karena tulisan yang di-share dikecilin sedikit kepotong karena kesungguhnya orang yang pantas untuk menjadi pemimpin adalah orang yang berada di negeri tersebut bukan mengambil dari negeri yang lain negara yang lain yang paling kecil dari desa yang lain karena yang mengetahui masalah-masalah di negeri tersebut adalah orang tersebut itu untuk syarat-syarat bagi orang yang akan memilih pemimpin kalau di kita dulu MPR yang memilih presiden yang memilih kalau di DPRD tingkat 1 itu memilih gubernur sebelum dibeli langsung kalau zamannya dulu jadi syaratnya ada 3 yang pertama adalah adil yang kedua itu berpendidikan berapa ilmu yang ketiga adalah cerdas dan bijaksana ini satu kesatuan yang utuh tiga-tiganya ini yang bisa mengantarkan untuk siapa saja yang pantas nantinya menjadi pemimpin sehingga dengan siga syarat itu memilih pemimpin yang ideal untuk suatu negeri yang bisa mengantarkan nanti tasoruful imam ala ro'iyah manutun bil maslaha dan nanti pemimpinnya pun yang akan dipilih adalah pemimpin yang berkualitas kebijaksanaan kebijaksanaan pemimpinnya pun akan berpijak pada kemaslahatan rakyatnya ada pun bagi seorang calon pemimpin syaratnya adalah tujuh yang pertama adil yang menyeluruh teman sendiri saudara sendiri keluarga sendiri itu tidak ada prioritas semuanya sama jadi adil wazani al-ilmu berpengetahuan al-mu'adil al-ijtihadi yang bisa mendatangkan untuk berijtihad finnawazidi wal-ahkam dalam perkara-perkara atau masalah-masalah yang datang dan tentang hukum-hukum yang dihadapi karena dengan kecerdasannya dengan keilmuannya itu pengetahuannya itu bisa mengambil suatu ijtihad yang ketiga adalah sehatnya panca indera jadi lengkap panca indera hanya lengkap minas sam'i wal-basuri wal-lisani dari teringat mata dan lidah ini pernah diperdebatkan oleh ketika al-marhum al-ma'afurlah mbah Abdul Rahman Wahid atau kustur itu naik karena katanya enggak memenuhi syarat sebagai pemimpin karena disini ada kustur itu saat itu sudah penglihatannya sudah kurang karena dengan panca indera itulah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan keempat adalah sehatnya anggota badan anggota badannya lengkap tidak ada kekurangan karena kalau kekurangan anggota badan itu bisa mencegah bisa menghalangi untuk pergerakan cepat dalam menangani masalah yang kelima adalah cerdas yang bisa mendatangkan untuk mengatur rakyatnya kalau enggak cerdas repot nanti malah di bukannya masalahat malah kacau balau dan mengatur kemaslahatan itu yang kelima yang keenam yang kenama adalah berani kita juga berani sama almu adiyah yang mendatangkan ilah himayatil bayototik wajihadil aduhi himayatil bayototik melindungi persatuan dan jihad melawan musuh jadi persatuannya tetap diperkokoh karena dengan sikap sifat sajaahnya sifat keberaniannya itu seorang pemimpin seperti halnya Rasulullah pada saat perang Uhud beliau tetap pemberani meskipun ketika itu sudah hampir kocar kacir dan bisa dibangkitkan lagi dengan semangat dari beliau yang ketujuh adalah turunan nasab jadi pemimpin itu harus dari turunan orang-orang Quraish liwurudin nasifihi wain iqadil ijma'i alaihi karena adanya nas dalam pengangkatan seorang pemimpin harus orang Quraish wain iqadil ijma'i dan kesepakatan para ulama ya ketetapan para ulama walai yang tibar dan tidak ada pertimbangan bidororin terhadap Syekh Doror Syekh Doror ini orang mutazilah katanya ketika beliau Syekh Doror ini berbeda dengan konsensus ulama berbeda dengan ijma'i para ulama yang menyatakan bahwa pemimpin itu dari keturunan Quraish maka Syekh Doror ini membolehkan pemimpin itu bagi seluruh manusia kenapa tertolaknya Syekh Doror liana babakrin siddiq radiyallahu'an karena sungguhnya babakr siddiq radiyallahu'an Abu Bakar ini berhudja beralasan pada hari sakifah sakifah itu apa ya sepanjang tempat pertemuan orang-orang ansur jadi ketika itu sahabat ansur ketika Rasulullah wafat itu sudah sibuk mencari pemimpinnya nanti yang akan menjadi pemimpin penggantian Rasulullah adalah orang ansur makanya Sayyidina Abu Bakar itu menolak kepemimpinan dari orang-orang ansur ketika orang-orang ansur itu membayat Sa'ad bin mubadah ini pemimpin dari Huzraj kalau gak salah jadi pada waktu itu berkecamuk silang pendapat pada waktu itu orang ansur sudah membayat Sa'ad bin mubadah untuk menjadi pemimpin pengganti Rasulullah tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama Sayyidina Umar dan lain sebagainya itu mendatangi kaum ansur yang sudah membayat sehingga terjadi perselisian pendapat kemudian Sayyidina Abu Bakar berpendapat dengan mengambil hadis Nabi biqawlin Nabi s.a.w ala immatu min Quraishin jadi kata Sayyidina Abu Bakar bang tulisannya ke atas sih bang oh iya ini lama bayau sa'ad abna mubadata alaiha biqawlin Nabi s.a.w jadi sayyidina Abu Bakar itu menolak pembayatan sahabat-sahabat rangsor dalam mengambil Sa'ad bin na'ubadah untuk memimpin kaum muslimin jadi khalifah pengganti Rasulullah s.a.w. dengan hujahnya adalah sabda Nabi Allah immatu min Quraishin jadi pemimpin itu adalah dari orang-orang Quraish maka saat itu orang-orang Quraish fa'akla'u anitta farrudi kemudian orang-orang Quraish mulai memisahkan dari kesendirian ya dengan imamah itu awalnya menyendiri udah pokoknya orang-orang ansur layangan menjadi pemimpin mereka kembali untuk bersama-sama berserikat fiha dalam imamah bergabung dalam hal keimamahan ketika mereka mengatakan kami juga pemimpin diantara kamu juga ada pemimpin tasliman saling menerima li riwayat hi karena keriwayatan sayyidina upakar wa tasdiqon li khabarihi dan membenarkan hadis dari sayyidina upakar wa radu biqaulihi dan mereka orang ansur ridho menerima dengan ucapan sayyidina upakar nahnul umara wa antum wa antum al-wuzaro kami adalah pemimpin wa antum al-wuzaro dan kamu adalah orang-orang diantara kamu orang asur adalah para menterinya wakalan nabi sallallahu assalam qoddimu kurayshan wala tuqoddimu ha dahulukanlah orang-orang kurays wala taqoddamu dan jangan mendahului orang-orang kurays maka jangan jadi kalau dari hadis ini bahwa orang kurays itu harus menjadi pemimpin yang menggantikan kekhalifahan apa yang menggantikan kenabian dalam kepemimpinan umat karena rasulullah wafat makanya diganti dengan khalifah tapi harus didahulukan adalah orang-orang kurays bukan selain dari kurays walata qoddamu dan jangan mendahului mereka walaysama hadhan nasib al-musallam syubhatun dan dalam nas ini tidak ada yang rancu syubhat samar-samar limunazirin bagi orang-orang yang berbeda pendapat fihi pada nas walakoulun limukhalifin lahu dan tidak ada perkataan yang bagi orang-orang yang berbeda juga dengan nas jadi tidak ada intinya tetap orang kurays didahulukan kalau sesuai hadis ini jadi kalau tadi makanya ketika terjadi perselisihan pendapat antara orang-orang ansur dengan orang-orang wajirin saat itu ketika rasulullah wafat itu luar biasa ramainya karena pada saat itu rasulullah belum dimakamkan sehingga keluarga masih mengurusi janazah beliau sehingga untuk mencairkan suasana takut terjadi pertumbuhan darah maka Sayyidina Abu Bakar dengan terpaksa menerima pengangkatan beliau jadi pemimpin sehingga mulai saat itulah nanti muncul golongan-golongan syiah karena dengan bahasa lain orang syiah menganggap bahwa pengangkatan Khalifa Abu Bakar pada saat itu adalah tidak sah menurut mereka yang pantas seharusnya adalah Sayyidina Ali Karumallahu yang saat itu masih mengurusi jasad mulia yaitu Rasulullah SAW jadi intinya monggo nanti diperbincangkan di tanya jawab jadi untuk yang apa syarat jadi pemimpin adalah satu adil yang kedua berpengetahuan yang ketiga sehat panca indranya yang keempat anggota badannya lengkap yang kelima cerdas yang keenam pemberani yang ketujuh adalah dari golongan Quresh mungkin itu saja nanti mohon dikoreksi karena masih agak-agak gemeter Wallahul maafiq bila aku amir tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walik